Halo guys, hari ini Ana mau review dari seri Kamerider Geeks ya yang lagi kita ikutin sekarang dan ini spesial Ya iyalah spesial, soalnya kalian lihat sendiri di depan Ana ini box coklat coy ya Sudah pasti kategorinya disini premium bandai Jadi disini sudah ada tulisannya teman-teman Kamerider Core ID Set Wow, jadi langsung saja kita buka ya isinya ya dan kita lihat nih box artnya Oke, seperti ini teman-teman ya Jadi dus coklatnya Ana singkirkan dulu, kertas rotinya juga kita dapet disini teman-teman Dan ini dia teman-teman DX Kamerider Core ID Set nomor pertama Jadi seperti ini, jadi untuk isi di dalam boxnya ini kita mendapatkan beberapa Core ID Lumayan banyak juga teman-teman ya Jadi kita lihat dulu box artnya di bagian yang sini Jadi disini ada Kamerider Shiroe, ada Ginpen, ada Dapan, favorit Ana, ada Merry Terus juga ada Kamerider Riva yang edisi Movie Battle Royale ya Yang dia ikut Desire Grand Prix Terus juga disini ada Kamerider K. Row Dan juga disini ada gambar Core ID mereka masing-masing Cuman gitu doang kan? Oh tidak Di belakangnya nih yang keren ya Atau sampak sampingnya lagi Jadi memang dengan khasnya premium bandai Dia biasanya box artnya itu bolak-balik seperti ini teman-teman ya Dan ini bener-bener keren banget yang tampak sini Jadi kita lihat disini ada Kamerider Bava dengan Jamato Foam ya Dan juga disini tampilan dari beberapa Core ID yang retak Selain kita dapatkan tadi teman-teman ya Yang Ana udah sebutin tadi Jadi disini ada Ginpen yang retak Terus juga ada Bava dan juga ada Shiroe Dan juga disini yang unik artnya teman-teman ya Dimana para player ini tuh udah game over Kecuali Azuma yang memang kategorinya itu zombie ya Jadi susah mati dia teman-teman ya Oke jadi langsung saja kita buka teman-teman ya Wow udah gak sabar nih Ana ya Dan disini Ana dapatnya dimana? Ana dapatnya itu di Kido Place teman-teman ya Gila ini Kido Place ya mantep bener Jadi kalau kalian cari nih ya Barang-barang premium bandai seperti ini Apalagi di Lini Geeks Silahkan kalian langsung aja kunjungi Kido Place Disitu banyak teman-teman ya selain item reguler Linknya itu ada di deskripsi Langsung aja kita cek Cuman plastik begini doang Wow masih ada lagi kah? Oke kita disini dapet 9 Core ID teman-teman ya Dan ini tuh di plastikin semua Dipisah 3-3 kayak begini ya Oke 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 Jadi langsung saja teman-teman Kita buka satu per satu Sekalian juga kita cocokin Dengan beberapa race buckle Yang jadi ciri khas di filmnya mereka Kalau misalkan anda review begini doang teman-teman ya Kan ya garing gitu ya Jadi harus dicocokin sama Core ID mereka masing-masing Yang ada di filmnya Oke kita buka dulu ya Satu-satu Yuk Oke teman-teman Design driver sudah siap Jadi untuk penghematan waktu Kita langsung aja review Core ID-nya Sekalian juga masukin dengan buckle mereka yang bersangkutan Pertama dari mana? Dari Shiroe dulu ya Oke Seperti ini Lucu banget teman-teman ya Warnanya putih susu Clear kayak gini teman-teman Dan juga ada warna biru mudanya juga Dan langsung aja disini teman-teman Anda kasih perbandingan Dengan yang versi retaknya nih Oke jadi untuk yang Shiroe kita disini dapat dua teman-teman ya Yang versi retak Karena memang dia udah mati juga teman-teman ya Terus juga sama yang versi normal seperti ini Oke Mantap lah ya Dan kalau kalian lihat teman-teman detail retakannya Ya cukup oke lah ya Nggak kaku-kaku amat ya Jadi ini dipaint dengan warna Metallic Silver gitu ya Jadi dia lumayan stand out juga Oke Kita masukinnya yang mana nih Yang retak atau yang biasa Ya yang retak aja lah ya Langsung aja suaranya kita tes Oke Itu dia suaranya Musinya sih sama aja ya Kayak yang biasa Oke Jadi sudah pasti semua suaranya itu ya Entry teman-teman ya Kita balik lagi ke yang ini Shiroe itu munculnya di episode pertama Dan dia itu pake arrow buckle ya Nih Buckle keramat ya Oke Ini dia Kameran Shiroe Yang mati ya Tampilan beltnya seperti ini Jadi langsung aja kita lanjut ke core ID yang kedua teman-teman Lanjut teman-teman Ke si Pak Taira Yang sayang dengan anaknya Jadi disini ada core ID dari Kamerader Ginpen ya Warnanya itu hitam Terus juga ada putih gini Dan ini kayak ada gambar pingwinnya gini teman-teman Lucu juga ya Hampir mirip Nago Cuman yang Nago itu lebih hitam lagi Kalau ini tuh clearnya lumayan bening teman-teman ya Dan kita dapet dua yang Ginpen Jadi ada yang retak juga Karena Pak Taira juga memang langsung mati juga ya Di episode 2 ya Oke matinya juga di pangkuan Kewa Dan kita lihat yang versi retaknya juga sama kayak tadi Kita bandingkan retakannya itu Sama nggak? Sama yang Shiroe Ini retakannya mirip teman-teman Oke Seperti itu Jadi kita cobain yang mana dulu Untuk yang Ginpen ini Ya pasti yang retak lah ya Si Pak Ginpen itu pake apa ya pas mati? Oh pake arrow ya Makanya arrow nya diambil sama Kewa Oke Kita pake ini dulu aja lagi ya Demi anakku Aku akan berubah Henshin Oke Itu dia teman-teman Untuk Kamrader Ginpen Yang udah game over juga ya Oke Lanjut teman-teman Ke favorit Anne Ini mah belum mati Jelas-jelas ya Tapi retired di game zombie waktu itu Dan dia Siap balik lagi di episode terbaru nanti Di fase akhir cerita Gids Yaitu Kamrader DAPAN Mantap Seneng banget Anne Di sini akhirnya dapet juga Core ID DAPAN ya Harus dapetnya itu di set premium Bandai kayak gini ya Oke Dan seperti ini Kita bandingkan warna putihnya sama yang Shiroe Ternyata sama-sama aja ya Jadi putihnya ya semuanya kayak gini ya Jadi putih-putih kayak rightwatchnya ZO Kayak gini juga teman-teman ya Oke Simple banget ya Dan ini di sini sama semua ya Karena helmnya Shiroe DAPAN Pung Jack juga sama Oke Jadi langsung saja teman-teman Kita pasangkan Di design driver Kembali juga akhirnya DAPAN Dan race battle yang sering dipakai sama dia apa Sudah jelas dong ya Magnum Let's go Wah feelnya berasa beda nih ya Beda gitu sama Gits ya Karena di sini DAPAN yang pake Magnum Foam ya Dan dengan review Core ID ini Ano tuh jadi pengen beli Lebih banyak lagi design driver ya Untuk ditancapkan Core ID yang macem-macem ini Wah bahaya nih ya Itu dia untuk DAPAN Dengan Magnum Foamnya Langsung saja teman-teman Kita lanjut ya Selanjutnya teman-teman Wah warnanya pink gini lucu ya Jadi ini adalah Camrader Merry Core ID Dan di sini ada kayak Dombanya gini ya Lucu banget Dan ada kayak Google-nya Wah Gacart nih Gacart Kita lihat ya Clear pinknya kayak gini Agak-agak pucat gitu ya teman-teman ya Dan ini pink Bukan magenta ya Jadi langsung saja kita masukkan Merry ke design driver Oke ini dia tampilan dari Belt Cabernet Merry Entry Foam Dan dia itu pake Dua race buckle kacangan ya Di awal-awal design grand prix Yaitu Chen Array Sama ini dulu yang pertama Shield Jadi kita pasangkannya sama shield aja Sesuai dengan yang di depan box artnya teman-teman Let's go Oke gila men Anda berasa nostalgia lagi nih Sama cerita Geeks di awal-awal design grand prixnya itu ya Oke mantap Itu dia untuk Camrader Merry Lanjut Ini haaa Si terbaik ya Si terbaik Jadi pastinya kalau yang udah pada nonton movie Beth Royale Tau ya Kalau si Rizky Igarasi Mengikuti design grand prix Dapet core ID nya juga Dan inilah dia Camrader Revive core ID Wow warnanya lumayan mencolok juga ya Disini warnanya biru seperti ini Terus juga disini ada kayak magentanya gini Dan disini ada gambar dari kepala Camrader Revive ya Yang Vice nya gimana kan kalau gak salah yang Vice core ID itu dapetnya lewat campaign ya Jadi kalau kalian yang fans Revive nih ya Jadi silahkan dapatkan kedua-keduanya ya Jadi yang pertama yang punyanya Revive itu dapetnya di premium bandai set yang nomor 1 ini Sedangkan yang Vice dapetnya itu di campaign Wah lumayan PR juga ya Oke langsung aja kita masukin Oke dan tentunya sesuai dengan warna Camrader Revive ya Jadi pink pastel dan juga Tosca Pastinya pastinya Sama beat buckle Sesuai dengan yang si Rizky pake di movie battle royale juga Langsung aja let's go Oke ini dia ya Kamera dari Vive Beat form Seperti itu dia Kalau si Vice kalau gak salah makanya itu monster ya Oke deh Itu dia untuk Rizky dari seri Revive terbaik Lanjut Selanjutnya ada si Ingkong ya Aka Camrader Cairo Wow warnanya cukup unik nih ya Warnanya coklat gini jadi lapar ya Jadi kayak permen coklat temen-temen ya Dan disini kayak ada burung hantunya Memang mirip Najis Paro temen-temen ya Tapi ini ya ini Cairo gitu ya Si Ingkong ya Oke langsung kita masukin ke Design Driver Oke Rizk buckle Yang identik banget sama si Ingkong Itu sebenernya ini Propeller ya Tapi kasian ya Ini Rizk buckle paling kuat di Gids ya Tapi kasian anda mau pasangin sama si Ingkong Yang keren dikit kek Ninja aja Karena pertama kali memang pake ninja ya si Ingkong ya Jadi langsung aja kita masukin Oke ini dia Camrader Cairo Ninja Foam ya Jadi nanti di movie-nya si Gids Dia bakal keluar lagi Tapi makanya propeller Haduh Lanjut temen-temen ya Oke temen-temen Ini yang terakhir Yang paling keren Ana simpen Di akhir nih Jadi ini adalah Bava Core ID Yang versi retak Wah Ini berasa lebih bermakna banget ya Karena kita tau Betapa zombie-nya gitu si Azuma ya Seperti ini temen-temen Keren banget ya Lantap jiwa Ini ungunya juga Dari dulu Ana suka ya Sama yang versi normal Juga keren Disini clear ungunya Bener-bener cantik Banget ya Jadi langsung saja kita menjadi zombie ya Aka Azuma Yang mampir ke Jama Garden Pak Oke Core ID Bava yang retak ini Memang pasnya itu sama Jamato Buckle Sesuai dengan tadi ya Di boxnya ya Tapi disini Ana belum punya Pak Jamato Buckle Belum dapet ya Kenapa sih Nggak disatuin aja gitu ya Yaudah Kita makanya zombie saja Temen-temen ya Let's go Seperti biasa Wow Mantap jiwa Lihat temen-temennya tampilannya ya Berasa matching banget Ini tinggal kurang Jamato Buckle aja nih Disini nih Aduh Masih want to buy Temen-temennya Dan juga Ana masih nyari ya Untuk si best price-nya ya Jadi ya ditunggu saja Nanti pasti bakal direview lagi Kalau misalkan Ana udah dapet Temen-temennya Kalau misalkan Ana sudah dapet Keren juga nih ya Si Bava Retak kayak gini Buat tip pajang Ana pilih yang normal Atau yang retak Tentunya yang retak kayak gini dong Lebih keren coy ya Oke Oke temen-temen itu dia reviewnya Buat DX Camerader Core ID set Yang pertama Mantap jiwa Favorit kalian yang mana Kalau Ana ya jelas temen-temen ya Bava yang versi retak ini Dan kedua itu Si Camerader Dapan ya Dan untuk yang set kedua Sebenarnya masih ada Tapi ditunggu lah Kalau Ana ada rejeki lagi ya Dan ini harganya berapa sih temen-temen Jadi ya Dengan premium Bandai ini Kategorinya Harganya itu Sekarang ya Kalau nggak salah 700 sampai 800 ribu Yes temen-temen Loh kok mahal kan Ya kalian dapetnya 9 Core ID loh ya Jadi dibagi aja temen-temen ya Ya Mustinya sih 1 Core ID Secara normal itu Harganya 100 ribuan Ya Tapi kalian disini dapet 9 biji Jadi silahkan dibagi 700 ribu Dibagi 9 tuh kan Jadi bisa lebih murah Dari 100 ribu ya Dimana ya Memang harga normalnya Core ID ya 100 ribuan gitu Jadi ya Cukup best price lah ya Cuman kelihatan mahal Karena ya memang banyak gitu ya Dan juga premium Bandai Jadi menurut anda sih Lumayan recommended Buat kalian Yang fans Gids Dan mau ngoleksi semuanya Ini sih wajib dibeli Yaudah guys Segitu aja Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan reviewnya Semoga ada review-review Kejutan lainnya Yang mungkin Patrick Premium Bandai Masih di Lini Gids juga Karena anda juga Masih seneng Dan juga excited Dengan Lini Gids Jadi ditunggu saja Temen-temen Tanpa paksaan ya Temen-temen jangan lupa Like, share, dan subscribe Wassalam Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa